Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmadu wa nasta'inufu wa nasta'gfiruhu wa Na'usbih minsyuruh yang pesina Mami sayati amalina mayadillah Walamudillallah walamahidinu kalahdialah Syahadu'allah ilaih lallahu wa syahadu'ana Muhammad dan abdu'lwa Rasulullah mabadu Teman-teman sekalian Kita dari kelompok dua Yang akan mempresentasikan Mempresentasikan hasil diskusi kami Yaitu tentang karya inovatif Nah perkenalkan nama saya Alif Edo Tasnim Saya sebagai moderator Yang ditemani oleh kedua teman saya Yaitu Jelila Dwi Amanda Dan Anissa Dwi Lala Sati Untuk mempersingkat waktu Mari kita buka presentasi ini Dengan membacakan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk pemaparan materi yang pertama Yang akan disampaikan oleh saya sendiri Yaitu tentang pengertian karya inovatif Nah Karya inovatif Makna dari kata inovatif Menurut keterangan di Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian inovatif adalah sebuah hal yang bersifat pembaruan Atau kreasi baru Nah sementara itu Menurut teman skill unit Kemampuan inovatif adalah Pengetahuan dan kemampuan yang memungkinkan Seseorang untuk menciptakan Dan beradaptasi dengan perubahan Kemampuan ini melibatkan Kreativitas Berpikir kritis Dan kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide baru Inovasi dapat didefinisikan sebagai Kemampuan atau sifat untuk menghasilkan sesuatu yang baru Atau memperbaiki yang sudah ada Dengan cara yang lebih efektif Kreatif Dan berbeda dari sebelumnya Nah Materi yang kedua Ciri-ciri karya inovatif Yang akan dipaparkan oleh Jelita Kepandangnya saya persilahkan Baik terima kasih Alivia sebagai moderator Di sini saya akan menjelaskan tentang Ciri-ciri karya inovatif Yang pertama itu memiliki kekhasan Atau memiliki khusus Arti inovatif Memiliki cara Khas dalam arti ide Program, tatanan, sistem Termasuk Kemungkinan hasil yang diharapkan Sebagai contoh Sebuah aplikasi kesehatan Yang menggunakan kecerdasan Buatan Untuk memberikan rekomendasi gaya hidup Berdasarkan data kesehatan pribadi pengguna Nah kekhasan ini terlihat dalam Cara aplikasi mengelola Cara aplikasi mengelola data Dan menyajikan informasi yang spesifik Bagi setiap individu Yang kedua Memiliki ciri atau unsur kebaruan Dalam arti Suatu inovasi Harus memiliki karakteristik Sebagai Sebuah karya Dan sebuah pemikiran Yang memiliki Kadar orisinalitas Dan kebaruan Nah Sebagai contoh adalah Teknologi solar Panel yang fleksibel Dan bisa dipasang Di permukaan tidak rata Seperti atap rumah yang Melangkung Nah ini merupakan kebaruan Karena menghadirkan Solusi baru Untuk meningkatkan Efisiensi penggunaan energi Efisiensi penggunaan energi Yang ketiga Program inovatif Dilaksanakan melalui Program-program Yang terencana Dalam arti Suatu inovatif Dilakukan melalui Suatu proses Yang tidak tergesa-gesa Namun Inovatif Dipersiapkan secara matang Dengan program yang jelas Dan direncanakan Terlebih dahulu Sebagai contoh Program pelatihan digital Untuk petani Nah yang dirancang Dengan modul Dan materi yang jelas Nah program ini Meliputi Langkah-langkah Sistematis Untuk Mengajarkan Pengguna teknologi Dalam pertanian Dimulai dari Analisis Kebutuhan Evaluasi Hasil Tujuan Nah jadi Karena inovatif Itu tidak Semata-mata Tergesa-gesa Ya teman-teman Tetap harus ada Persiapannya Secara matang Yang keempat Itu ada inovatif Yang digunakan Memiliki Tujuan Program inovatif Yang dilakukan Harus memiliki Arah yang Ingin dicapai Termasuk arah Dan strategi Untuk mencapai Tujuan tersebut Nah sebagai contoh Inisiatif Pengurangan Sampah Plastik Di komunitas Dengan tujuan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan pentingnya Daur ulang Nah program ini Memiliki arahan Yang jelas Termasuk Strategi Sosialisasi Dan Kolaborasi Dengan pihak Terkait Untuk mencapai Pengurangan Sampah plastik Secara signifikan Sekian Pemateri dari saya Saya kembalikan Kepada moderator Baik Terima kasih Jelita Atas pemaparan Materinya Kita lanjut Ke materi selanjutnya Yaitu Manfaat Karya Inovatif Untuk Koin Keunggulan Kompetitif Dan kreativitas Yang meningkat Sampah disampaikan Disampaikan oleh saya Untuk kemampuan Berpikir politis Dan resilensi Akan disampaikan oleh Jelita Nah Manfaat karya Inovatif Inovatif itu Memperoleh Berbagai manfaat Dalam lingkungan Profesional Maupun dalam Kehidupan Pribadi Nah Berikut adalah Beberapa manfaatnya Yaitu Untuk Keunggulan Kompetitif Nah Contohnya itu adalah Seorang pengusaha Yang menciptakan Produk unik Yang mengisi Celah pasar Sehingga dapat bersaing Dengan perusahaan besar Nah Yang kedua itu Ada kreativitas Yang meningkat Nah Sebagai contohnya itu Seorang desainer Grafis Yang mengembangkan Kampanye pemasaran Yang menarik Dengan Memandukan elemen Seni modern Dan tradisional Nah Untuk Manfaat karya Inovatif Yang selanjutnya Akan dipaparkan oleh Jelita Ketika saya persilakan Baik materi selanjutnya Itu manfaat karya Inovatif Yang akan disampaikan Oleh saya Dan Jelita Dwi Amanda Nah Inovatif memperoleh Berbagai manfaat Baik dalam lingkungan Profesional Maupun dalam Kehidupan pribadi Nah Berikut adalah Manfaat Karya Inovatif Yaitu ada Yang pertama Itu Keunggulan Kompetensi Nah Keunggulan Maaf Keunggulan Kompetitif Individu yang Inovatif Serikali memiliki Keunggulan Kompetitif Mereka cenderung Menonjol dalam Mengatasi masalah Menentukan solusi Dan menghasilkan Ide-ide baru Yang menjadikan Mereka memiliki Keunggulan Nah Itu contohnya Seorang pengusaha Yang menciptakan Produk unik Yang mengisi Celah pasar Sehingga dapat bersaing Dengan Perusahaan besar Nah Yang selanjutnya Itu adalah Kreativitas Yang meningkat Kemampuan untuk Berinovasi Memicu Kreativitas Individu Inovatif Seringkali Lebih kreatif Dalam berpikir Berimajinasi Dan Menemukan Solusi-solusi Baru Nah Sebagai contohnya Yaitu Seorang Desainer Grafis Yang Misalnya Yang mengembangkan Kampanye Pemasaran Yang menarik Dengan Memadukan Elemen Seni Modern Dan Tradisional Seperti itu Nah Untuk Poin selanjutnya Yang akan disampaikan Oleh Jerita Dwi Amanda Kepada Saya persilakan Baik Terima kasih Alivia Sebagai moderator Disini Saya akan Kembali menjelaskan Poin Kemampuan Berpikir Kritis Berinovasi Membutuhkan Pemikiran Yang kritis Individu Yang inovatif Seringkali Memiliki Kemampuan Berpikir Analitis Dan Mampu Melihat Masalah Dari Berbagai Sudut Pandang Nah Sebagai Contoh Itu Seseorang Ilmuwan Yang Mampu Mengevaluasi Berbagai Teori Untuk Menemukan Solusi Inovatif Dalam Penelitian Medis Yang Terakhir Adalah Resilensi Resiliensi Individu Yang Inovatif Cenderung Lebih Tangguh Dalam Menghadapi Perubahan Dan Tantangan Mereka Memiliki Kemampuan Untuk Beradaptasi Dengan Cepat Dan Menentukan Solusi Di Tengah Situasi Yang Sulit Nah Sebagai Contoh Adalah Seorang Pemimpin Proyek Yang Telah Mengalami Kegagalan Mampu Mengubah Strategik Dan Kembali Dengan Rencananya Yang Lebih Baik Untuk Mencapai Tujuan Dan Kepada Moderator Terima Kasih Untuk Jelita Yang Telah Berhubung Materinya Yaitu Yang Selanjutnya Akan Disampaikan Anissa Dewila Rasati Kepadanya Saya Persilahkan Baik Terima Kasih Kepada Alip Lanjut Disini Saya Akan Menjelaskan Tujuan Karya Inovatif Untuk Karya Inovatif Itu Kan Adalah Hasil Pemikiran Yang Kreatif Yang Bertujuan Untuk Memperbaiki Ataupun Mengubah Atau Menciptakannya Sesuatu Yang Baru Nah Tujuan Utama Dari Karya Inovatif Ini Sangat Beragam Karena Secara Umum Itu Dapat Dirangkum Dalam Beberapa Poin Untuk Poin Yang Pertama Itu Memecahkan Masalah Nah Ini Itu Menentukan Solusi Yang Baru Untuk Masalah Yang Ada Baik Itu Masalah Yang Sudah Lama Maupun Yang Baru Muncul Jadi Sama Yaitu Memecahkan Masalah Nah Untuk Ini Menemukan Solusi Baru Untuk Masalah Yang Ada Baik Masalah Yang Sudah Lama Maupun Masalah Yang Baru Muncul Atau Bisa Meningkatkan Efisiensi Dan Juga Efektivitas Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah Atau Tugas Nah Lalu Yang Keduanya Itu Meningkatkan Kualitas Hidup Nah Jadi Maksudnya Itu Membuat Produk Atau Jasa Yang Lebih Baik Yang Tahan Lama Atau Lebih Menarik Supaya Meningkatkan Kepuasan Pengguna Ataupun Pelanggan Contohnya Seperti Kita Menemukan Obat Atau Vaksin Yang Dimana Ini Membantu Untuk Mencegahkan Mencegahnya Penyakit Adanya Penyakit Ataupun Virus Karena Contohnya Virus Corona Aja Seperti Itu Nah Lalu Lanjut Yaitu Ada Yang Ketiga Menciptakan Nilai Baru Nah Ini Menghasilkan Produk Atau Jasa Yang Unik Dan Berbeda Dari Yang Udah Ada Di pasaran Pasaran Jadi Maksudnya Misalnya Kayak kita Menggunakan Fitur-fitur Baru Pada Smartphone Yang Semakin Mudah Smartphone Yang Semakin Memudahkan Kita Untuk Menggunakannya Seperti itu Nah Lanjut Yang terakhir Yaitu Ada Bentuk Dan Contoh Karya Inovatif Nah Untuk Contoh Karya Inovatif Yang Sederhana Itu Yang Pertama Ada Modul Pembelajaran Nah Untuk Modul Pembelajaran Ini Digunakannya Selama Melaksanakannya Pembelajaran Di Dalam Kelas Bagi Mahasiswa Baik Itu Di Sekolah Maupun Di Sekolah Sendiri Maupun Di Sekolah Yang Lain Atau Kelompok Belajar Kejar Paket A B Dan C Ini Maksudnya Modul Pembelajaran Ini Kayak Sebuah Paket Yang Supaya Peserta Didik Itu Dapat Mempelajari Materi Ini Tanpa Selalu Bergantungan Pada Pengajar Pada Guru Seperti Itu Nah Lalu Yang Keduanya Itu Ada Diktat Jadi Diktat Ini Mencakup Materi Pembelajaran Yang Dipelajari Mahasiswa Seperti Panduan Praktikum Terus Juga Lembar Kerja Dan Lain Lain Jadi Maksudnya Catatan Yang Dibuat Oleh Seorang Pengajar Untuk Mempermudah Dan Memperkaya Materi Pelajaran Yang Disampaikan Di Kelas Jadi Diktat Ini Sering Digunakan Sebagai Bahan Ajar Tambah Selain Buku Teks Nah Lanjut Yang terakhir Yaitu Ada Media Atau Alat Pembelajaran Maksudnya Itu Seperti Bentar ya Dia itu Seperti ini Kayak Segala sesuatu Yang Dapat digunakan Untuk Menyalurkan Pesan Dari Pengirim Maksudnya Dari guru Kepada Siswa Supaya Dapat Merangsang Pikiran Merangsang Pikiran Terus juga Perhatian Perasaan Dan juga Minat Belajar Jadi Dengan kata lain Media Pembelajaran Ini itu Alat Bantu Yang digunakan Dalam Proses Belajar Mengajar Untuk Mempermudah Pemahaman Siswa Terhadap Materi Pembelajaran Seperti itu Saya Kembalikan Kepada Moderator Oke Baik Terima kasih Terima kasih Kepada Anissa Dwi Larasati Yang telah Memamparkan Materinya Oke Baik Terima kasih Pemamparan Materi Sudah Selesai Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Karena Disini Juga Kita Mesti Belajar Jika Ada Pertanyaan Silahkan Di-drop Pertanyaan Di kolom Komentar Ya Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh